Intro Ternyata tak hanya manusia mempunyai akal untuk dimanfaatkan dalam tiap aktivitas hidupnya Karena ternyata beberapa hewan di bumi ini pun tak kalah berakal dalam aktivitas kesehariannya Dan itu dibuktikan dengan mereka mampu menjadi kreatif pada alat-alat yang ada di sekitarnya Berikut on the spot perangkumnya dalam 7 hewan paling kreatif di dunia Diawali dengan kreatifitas hewan semut api Semut api atau Solenopsis invicta merupakan salah satu hewan yang sangat ulet Koloni hewan penggigit yang sangat agresif ini mampu bertahan dari banjir, kebakaran maupun pesticida Jika tercebur air, sekumpulan semut api ini akan saling mengaitkan diri dan membentuk rakit Mereka akan menahan air agar tidak tenggelam Bahkan menurut peneliti, rakit itu mampu terapung di atas air selama berbulan-bulan Semut api sendiri merupakan hewan yang berasal dari Amerika Selatan dan populasinya kini semakin meluas Rutinnya banjir sehingga di kawasan hutan hujan Brazil Membuat koloni semut api semakin mudah merambah kawasan-kawasan lain dengan menumpang banjir Bahkan semut api dapat menyerap air dan membawanya ke sarang dengan menggunakan mulutnya Hewan selanjutnya adalah gagak Gagak merupakan salah satu hewan yang cerdas dan mampu menggunakan alat dalam hal mencari makan setiap harinya Mulai dari menciptakan alat sebagai pisau yang berasal dari daun dan batang rumput Hingga gagak juga mampu memikirkan solusi untuk memecahkan masalah Sebuah penelitian telah dilakukan oleh Dr. Byrne Henrich dengan memberinya persoalan yang belum pernah dialami sebelumnya Dr. Byrne mengikat daging pada ujung tali panjang pada sebuah dahan Dan satu-satunya cara bagi gagak untuk makan daging adalah dengan menarik talinya sampai ke tenggernya Tapi Dr. Henrich membuat masalah yang lebih sulit dengan menambah sebuah tali yang sangat panjang Awalnya gagak mematuk tali atau menukik daging yang diikat tali itu Namun gagal Akhirnya gagak yang bertengger di dahan menggulung tali hingga pendek dengan menggunakan paruhnya Dan menggunakan sebelah kakinya untuk menjepit tali ke dahan Mencegah daging dari jatuh ke tempat asalnya Setelah mengulanginya beberapa kali burung itu pun bisa mengambil daging itu Berikutnya adalah kreativitas dari simpansi Simpansi memang dikenal sebagai salah satu hewan yang paling cerdas di dunia Bahkan sebuah penelitian telah membuktikan bahwa simpansi kerap menggunakan berbagai alat dalam mengkonsumsi makanan yang ditemukannya Mulai dari menggunakan batu untuk memecahkan kacang, kayu untuk memukul, hingga ranting untuk mengambil rayap dalam lubang Simpansi cerdas ini akan mematahkan ranting dengan panjang Lalu dengan hati-hati menusukan alat ke lubang dalam gundukan rayap Alhasil rayap pun akan menyerang tongkat dan tongkat yang telah dikerubuti oleh rayap lezat itu pun ditariknya keluar Simpansi menggunakan alat berbeda yang dibuatnya secara individu untuk dapat menemukan makanannya Biasanya simpansi yang lebih muda akan mempelajari keterampilan simpansi yang lebih tua Dengan melihat segala tindak tanduk dalam berburu makanan Dan kemudian simpansi muda ini akan mencoba berburu rayap beberapa kali dengan sebuah ranting Namun sayangnya alat yang dipergunakan simpansi muda ini terlalu kasar dan tidak dapat bekerja dengan baik Dengan berlatih simpansi muda pun berusaha meningkatkan keterampilan mereka untuk membuat alat demi mendapatkan makanannya Hewan kreatif selanjutnya adalah berang-berang laut Berang-berang laut adalah anggota keluarga musang yang paling berat sekaligus mamalia laut terkecil Ukuran tubuh dewasa biasanya memiliki berat badan antara 14 hingga 45 kg Dengan panjang antara 1 hingga 1,5 meter Serta dapat berenang hingga kecepatan 9 km per jam Berang-berang laut merupakan satu-satunya karnifora yang menangkap ikan dengan cakar bukan dengan gigi Pemakan hewan laut ini memiliki cara yang unik untuk makan Yaitu dengan menggunakan perut mereka sebagai meja makan Dan menggunakan alat seperti batu untuk menghancurkan cangkang mangsanya Sebuah pelitian telah mencatat bahwa semua berang-berang laut muda dan tua Menggunakan batu untuk memecahkan cangkang yang keras Pada dasarnya semua melakukannya dengan cara yang sama Jadi penggunaan alat oleh berang-berang laut ini merupakan kemampuan bawaan Dan kemungkinan telah dilakukan sejak zaman ratusan tahun lalu Hewan kreatif berikutnya adalah tikus Seperti telah diketahui, hewan tikus dapat menggerogoti dan merusak benda apa saja Seperti kayu, plastik, bahkan sabun Dan tikus tidak akan mati karena menelan apa saja yang digerogotinya itu Sebuah penelitian telah dilakukan oleh Dr. Paul Sherman dan Gabriella Schuster Yang meliti Gerbil, jenis tikus Afrika yang tinggal di bawah tanah dengan berkoloni hingga 300 ekor Dr. Sherman mengurung tikus-tikus itu di dalam rumah kotak plastik besar Yang berlubang-lubang kecil untuk sirkulasi udara Di mana mereka langsung saja menggerogoti lubang dengan gigi depannya yang besar Untuk membuat lubang bertambah besar agar mereka bisa melarikan diri Sebelum menggerogoti supaya plastik itu tidak tertelan, tikus mencari sepotong kayu atau mengupas akar Yang menaruh potongan atau kupasan di belakang gigi depan sebagai pelindung Seperti perisai di mulutnya untuk menahan serpihan dan debu plastik masuk ke tenggorokan atau tertelan Tidak diketahui secara pasti kapan tikus mulai menggunakan pelindung tersebut Namun ini bisa diartikan bahwa semua tikus tahu cara untuk melindungi leher mereka saat menggerogoti sesuatu Ketika mencari makan atau mencari cara untuk kabur dari suatu tempat Hal ini berarti setidaknya seekor tikus mampu menciptakan alat Dan keahlian ini diwariskan secara turun-temurun Hewan cerdas yang tak kalah kreatif selanjutnya adalah lumba-lumba Mamalia Laut yang satu ini merupakan hewan yang terkenal sebagai si pemikir di laut Selain sangat peka dengan suara dari jarak jauh Ternyata baru-baru ini seorang ilmuwan asal Australia menemukan Lumba-lumba juga dapat menggunakan alat untuk berguru makanannya Sekompok lumba-lumba botol di Sharky Bay, Australia Terlihat membawa spons laut di paru mereka Untuk mengaduk pasir di bawah laut dan menangkap pangsanya Hal tersebut merupakan temuan pertama yang telah dilakukan mamalia laut paling cerdas ini Dan hewan paling kreatif yang terakhir adalah gurita Seperti yang telah diketahui, gurita merupakan salah satu hewan laut yang sangat cerdas Dan sangat ahli berkamuflase untuk mengelabui predator Salah satu bukti kecerdasannya adalah Seekor gurita yang menggunakan batok kelapa sebagai baju besi portable Gurita akan menggunakan belahan tempurung kelapa Dan duduk di atasnya dengan kegelapan tangan tentakelnya dijadikan alas panggung yang kaku Kemudian ia melesakan seluruh tubuhnya seperti tumpukan batu di dasar laut Hal ini digunakannya sebagai tempat tinggalnya ketika diperlukan sewaktu-waktu Terutama ketika sang predator menyerang Temuan baru ini merupakan salah satu contoh yang telah dilakukan oleh invertebrata laut Yang menggunakan alat dalam kehidupannya Itulah ketujuh hewan paling kreatif di dunia Terus di Anies One Pernahkah Anda menemukan kakek pikun seperti ini di tengah jalan? Atau seorang anak yang menangis karena kehilangan orang tuanya di keramaian? Apa reaksi masyarakat terhadap dua orang ini? Saksikan sesaat lagi hanya di On The Spot Terima kasih telah menonton!